Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi dengan Putri di sini nah di video kali ini aku akan membahas wewangian pasti sebagian udah pada tau dong kalau udah lihat IG story aku jadi aku akan membahas parfum dari Desandra tapi kali ini aku akan membahas parfum Desandra yang for me jadi mari kita langsung masuk ke reviewnya nah di video aku yang sebelumnya waktu aku nge-review parfum Desandra yang for her aku udah pernah notice kalau parfum Desandra ini juga punya varian yang for him nya nah makanya di video kali ini aku tertarik banget untuk ngebahas parfum Desandra yang for him untuk parfum Desandra yang for him ini dia datang dengan box warna hitam dan gold cage ini lalu di bagian belakangnya ada cara penggunaannya dan barcode nya serta dia dia diproduksi dimana lalu bagian atasnya ada keterangan nama wangi parfumnya untuk kes parfum Desandra yang for him ini dia didominasi dengan warna black dan gold jadi untuk kes parfum yang for him ini dia kelihatan lebih melik elegan dan kayak misterius gitu ya karena warnanya hitam untuk isi dari parfum Desandra yang for him dan for her ini dia nggak ada bedanya sih dia sama-sama isinya parfumnya 10 mili dan plus refillnya lalu untuk cara pakenya juga sama di twist kayak gini terus langsung disemprot aja jadi untuk packagingnya dia tetap handy dan mewah untuk yang cowok ini ya untuk yang for her atau for him nggak punya banyak perbedaan dari segi packaging maupun boxnya paling yang berbeda adalah dari segi wanginya jadi sekarang untuk parfum Desandra tuh udah hadir refillnya kalau sebelumnya kan cuman kalian bisa beli cash plus refill tapi untuk beli refillnya lagi kalau udah abis yang beli yang set itu kan belum ada nah sekarang tuh mereka udah hadir refillnya kalau cuma mau beli refillnya aja harganya cuman Rp50.000 aja 10 mili isinya ya Nah aku akan masuk ke top notes middle notes dan base notenya dari parfumnya Desandra yang for him ini untuk aroma dari wangi yang Nemesis ini dia secara garis besar wangi itu kecuman buah-buahan dan Mari kita tilik masuk ke top notes nya jadi untuk top notes dari wangi yang Nemesis ini pertama dia ada bergemut terus fotos terus dia ada orangnya juga untuk top notes nya lalu ada mandarin dan leci pantesan ketika di spray disemprot wangi itu emang kecuman seger terus emang dominan wangi buah-buahan banget loh kalau udah 10-15 menit gitu dia udah mulai ngeblend wanginya dan kalian akan mencium wangi orange jadi blendingnya mereka itu dari tadi yang top notes yang aku sebutin tadi itu ujungnya wanginya jadi kayak orange dominanya ke orange gitu dan orangnya ini orange yang seger dan agak manly cuma menurut aku masih bisa dipakai sama cewek lalu untuk base notenya ada ember kacang tonka dan mas nah aku suka banget wanginya Nemesis ini karena dia ada sentuhan emas di base notenya jadi buat sebagian orang yang suka pusing mencium aroma wanginya yang ada wangi jeruk-jeruknya termasuk aku masih bisa mentoleransi wangi orange nya ini karena dia ada emasnya jadi lama-lama agak lembut gitu orangnya enggak yang orange dominan banget orange gitu karena jujur kalau parfum wanginya terlalu orange banget itu mengingatkan aku akan parfum mobil yang bikin pusing kepala cuman dosandra yang si Nemesis ini dia wangi ketolong sama mas jadi orangnya itu lembut terus wangi buah-buahan di top notes nya itu ngeblend dengan sempurna di akhir makin enak makin enak jadi enggak yang bikin pusing kepala emang ya pertama kali semprot wanginya kayak emm ini sih udah tipe wangi cowok yang biasanya pada umumnya yang ada di parfum-parfum yang ada di pasaran ternyata setelah aku pakai lama-kelamaan Oh bagus nih ngeblend wanginya tuh bagus jadi bukan tipe-tipe wangi-wangi parfum yang kebanyakan di pasaran emang awalnya aja kayak keciuman gitu tapi kalian biarin sampai setengah jam sampai satu jam wanginya tuh ngeblend dan jadinya enak banget tapi kalian harus ingat lagi nih biasanya wangi parfum ini kalau udah ngeblend di badan masing-masing orang wanginya ada sedikit perbedaan gitu jadi kadang misalnya aku yang pakai terus misalnya suami aku juga pakai wanginya itu bisa agak sedikit berbeda gitu lanjut untuk aroma wangi yang vibe nah yang vibe ini menurut aku ketika awal disemprot itu wanginya keciuman manis secara garis besar lagi aromanya kayak manis jadi untuk top news dari yang aroma wangi vibe ini adalah citrus tapi ketika pertama kali disemprot aku nggak ngecium wangi citrus sih menurut aku ya di vibe ini malah aku ngerasa tuh keciuman wangi di awal itu kayak wangi tobacco gitu menurut aku gitu jadi kayak wangi-wangi anak-anak perokok ya sih wangi perokok itu gimana bukan wangi asap rokok tapi kayak wangi gimana ya aku bingung kok bisa aku mendefinisikan wangi perokok tapi emang wanginya kayak gitu wangi tebako gitu sih kayak wangi ada rempah-rempah ya ya tebako terus untuk middle notesnya dia ada goyak wood jadi dia itu jenis kayu-kayu yang cuman aku kurang tahu deh jenis kayu-kayu seperti apa mungkin yang aku bilang wanginya kayak wangi tebako itu dari wangi si goyaknya itu yang langsung keciuman dan tapi tetep dia si terusnya bukan si terus yang dominan dan untuk bestnotenya ada tongkapin terus untuk middle nosnya dia ada goyak wood jadi dia jadi dia ada wangi woody-woodynya gitu dan yang tadi aku bilang di awal si terusnya nggak keciuman setelah 10-15 menit hampir 20 menit gitu si terusnya agak mulai sedikit keciuman tapi si terus itu udah ngeblend sama wangi goyak wood jadi nggak gitu keciuman secara dominan untuk si terusnya makanya di awal aku nggak begitu mencium wangi sih si terusnya tadi aku bilang lalu untuk setuan akhirnya di besoknya dia ada tonakabin kalau dibilang sih ya wangi tonakabin itu wangi-wangi yang tipe-tipe hangat gitu eh jadi dia itu wangi kayak kacang almond kayak kayu manis gitu pantesan tadi aku bilang dia wanginya kayak tebako jadi untuk perbedaan antara dua wangi ini yang Nemesis dan vibe ini dia beda banget kalau Nemesis ini dia wanginya lebih manly lebih strong banget terus kalau yang vibe itu dia agak manis dan soft jadi kalau cowok-cowok kalian yang suka wangi agak strong kalian bisa cobain yang Nemesis dan kalau kalian suka yang agak soft agak manis sedikit kalian bisa cobain yang vibe tapi sebenarnya parfum desandar for him ini dia punya empat varian wangi jadi dia ada wangi devotion sama ada wangi yang brush kalau diklaimnya parfum desandar ini wanginya bisa tahan sampai 8 jam tapi entah kenapa di aku wanginya itu bahkan bisa berhari-hari masih nempel di baju aku pernah pakai wangi yang muda itu aku semprot ke baju terus bajunya kan aku gantung di belakang pintu setelah dua hari kemudian wanginya tuh masih nempel di baju dan aku tuh bingung wow ini parfum apa ini kok bisa wanginya tahan lama banget nempel banget gitu terus jangan sedih harganya itu murah banget harganya untuk yang for her ataupun yang for him harganya cuma Rp129.500 aja udah plus refill jadi dalam satu parfum gini udah ada parfum plus case-nya ini isinya 10 mili terus nanti kalian juga akan dapat refillnya 10 mili juga jadi totalnya kalian dapat 20 mili tapi karena lagi ada mau promo di Shopee 1010 ini harga parfumnya yang for her maupun yang for him harga parfumnya udah satu set plus refill terus ditambah dua refill lagi bebas pilih varian wangi harganya dari Rp229.500 jadi Rp150.000 aja gila nggak sih kalian bisa hemat sekitar Rp79.500 itu itu jadi totalnya kalian udah dapat 40 mili parfum jadi udah dapat parfum plus case-nya plus refill plus 2 refill lagi cuma segitu dan cuma di tanggal 10 10 ini aja di shoppingnya desandra.id terus jangan lupa follow Instagramnya juga di id.desandra nah kalau kalian nggak biasa belanja di Shopee kalian bisa belanja parfum desandra ini di tokopedia nya juga di desandra Indonesia dan jangan lupa juga buat kalian yang cewek-cewek masih penasaran sama wangi parfum desandra yang for her ini langsung tonton aja videonya di sini nih linknya udah aku taruh di sini nah jadi segitu aja review aku mengenai parfum desandra tapi kalian nggak boleh percaya sama aku 100% karena kalian sendiri yang harus mencoba dan membuktikannya dan thank you so much for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwah